Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tinggal 2,5 bulan lagi Beberapa logistik pemilu telah tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dan Gedung Korpri Logistik yang telah dikirim dari KPU Pusat tersebut diantaranya bilik suara, tinta, ID card, ballpoint, dan plastik Selain itu beberapa logistik belum diterima oleh KPU yakni kotak suara, surat suara, dan formulir Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nurwah Yudi mengatakan dalam waktu dekat mungkin formulir pemilu yang akan tiba Sedangkan surat suara rencananya akan baru dicetak pada tanggal 20 Desember oleh pihak penyedia dari Gresik Pengiriman surat suara rencananya akan bersama dengan kotak suara Yang belum kita terima itu kotak suara, kemudian formulir, dan terakhir itu nanti surat suara Surat suara ini rencana akan dicetak oleh penyedia yang ada di Gresik ya, penyedia kita ada di Gresik Itu mulai tanggal 20 Desember sampai 20 Desember, surat suara yang akan datang Yang nanti akan datang itu formulir, dalam waktu dekat formulir itu akan datang Yang mungkin terakhir itu surat suara dan kotak suara ya, kotak suara baru selagi Sementara itu dari beberapa logistik yang sudah tiba ditemukan beberapa tinta rusak Meski demikian jumlah yang dikirimkan disertakan tinta cadangan Pasca semua logistik diterima oleh KPU nantinya akan dirangkai Serta dijadikan satu penyimpanan di Gedung Korpri